Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bercinta Al-Quran semuanya Pada materi yang ke-15 ini kita akan membahas Cara membaca huruf muqoto'ah atau huruf potong Yang ada pada fawati huswar Yang ada pada pembuka-pembuka surat yang ada di Al-Quran Sebelum kita masuk kepada materi Bagi sahabat Al-Quran yang ingin melihat materi yang pertama Sampai materi 30 Akan kita susun pada playlist yang ada di channel ini Bisa di klik pada link yang ada di atas video ini Sekarang kita masuk pada materi 15 Jadi huruf muqoto'ah ini ada 5 susunan Ada yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf Pertama kita bahas dulu yang terdiri dari 1 huruf Sekarang kita masuk kepada huruf yang pertama huruf nun 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 Itu kan ketujuh baru masuk ke vokal huruf nun yang sukun Nun Berikutnya huruf qaf 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 Yang ketiga huruf sad Soed Soed Sekarang yang terdiri dari 2 huruf Yang pertama huruf ha dan mim Hamim Yang pakai fathah berdiri kita panjangkan 2 huruf ha atau 2 kitukan Hamim Berikutnya yasin 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 Berikutnya poha Kedua-duanya Kedua-duanya sama-sama pakai fathah berdiri batih masing-masing 2 huruf ha To-ha Berikutnya to-sin To-sin To-si-in To-si-in Kemudian yang terdiri dari 3 huruf Alif La La Mim Karena huruf lam berjumpa dengan tashdid Maka disitu ada dingungan Karena disitu ada idungam Jadi ada bunyi M 2 kitukan atau 2 hurufan Alif 1 kitukan saja bukan mat Alif Lamb Ra 2 kitukan karena fathah berdiri Alif La M Ra Berikutnya antara huruf AIN dan huruf SIN disitu ada bunyi ikhfa diantara huruf SIN dan huruf Qaf ada lagi ikhfa AIN-SI-O-Qaf AIN-SI-O-Qaf jadi antara huruf ini harus ada bunyi ikhfa ada bunyi NG atau bunyi yang disama-samarkan berikutnya TO-SIN-MIM kemudian diantara huruf SIN dan huruf MIM ada nanti bunyi dingungan TO-SIN-MIM 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 kemudian yang terdiri dari empat huruf ALIF LAM MIM 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 RAH ALIF LAM MIM RAH ALIF LAM MIM RAH kemudian yang kelima yang terdiri dari lima huruf KAF HAYA AIN SAD antara huruf AIN dan huruf SAD ada bunyi ikhfa bunyi dingungan yang terdiri dari lima huruf SAD KAF HAYA AIN SAD KAF HAYA AIN SAD KAF HAYA AIN SAD KAF HAYA AIN SAD jadi sahabat Al-Quran inilah beberapa huruf 14 huruf yang ada di dalam Al-Quran moga kita bisa memahami dan membacanya dengan cara baik dan benar sehingganya kita lancar ketika membaca Al-Quran moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa